Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Oh nanti Christmas nanti aku udah siapin nih buat dia gitu, mungkin hadiah, mungkin momen yang kita udah rencanain seperti yuk kita bakal rencanain makan bersama gitu, waktu itu aku juga udah gitu. Tapi pas banget tanggal 25-nya ternyata dia pergi, jadi kayak kosong gitu tiba-tiba kayak gak kerasa apa-apa kalau Ridodo pribadi tuh kayak apa sih ini gitu, ini beneran atau enggak sih gitu. Jadi ya jadi seperti sedih tapi yang udah lewat, maksudnya udah lebih dari sedih jadi udah gak bisa ngapain-ngapain, bengong, kosong gitu. Dan waktu itu memang penyesuaiannya itu lumayan ya, ada satu minggu gitu aku sampai sakit terus, sampai drop banget, baru aku ketemu temen-temen karena memang udah jadwalnya kan setiap hari apa gitu, kita memang bertemu. Nah pada saat kita ketemu itu, tentu saja aku kan dengan semua emosi aku, terus dengan ngobrol, saling ngobrol sama temen-temen band itu, itu healing juga buat saya. Terus tercetus lah, yuk gimana kita kalau dibikin Ridodo, keluarin aja yang kamu rasain gitu. Waktu itu, keluarin aja, gimana sih kamu mau nyanyi apa? Nah waktu itu Bona langsung ambil gitar, aku langsung coba bikin kata-katanya aku nyanyiin, bareng Nana juga bikin liriknya bareng-bareng, akhirnya terciptalah Silence of Christmas. Terima kasih. Tisu kebangkitan pekanya dihentikan. Tisu kebangkitan pekanya dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.